Hai ini masih menangis atau gimana ya bisa masih memberikan keterangan bisa ya tadi kamu sebut kamu terangkan bahwa Riki kuat Susi sama korban enggak kamu sadari ikut ke Jakarta dari Magelang itu benar ya enggak sadar kami tuh Iya yang mulia kapan kamu sadar bahwa terutama si kuat sama si siapa satu itu lagi Riki itu ternyata ikut kapan itu saya tidak pernah memerintahkan mereka bukan pertanyaan saya begini makanya enggak usaha apa refleks menjawab saya tidak mau pertanyaan saya tidak dimengerti oleh yang mendengar ya Hai kapan kamu sadari bahwa Riki dan kuat itu ikut dari Magelang ke Jakarta itu saja sederhana kalau kuat karena menyopiri sayang berarti dari Magelang sudah sudah tahu dia ikut Hai kalau Riki saya tahu karena ada di mobil belakang ada mobil di belakang maksudnya ya mobil satunya mobil satunya enggak maksudnya sejak kapan kamu tahu mereka ikut gitu loh terus saya waktu turun dari bawah saya tidak perhatikan yang mulia saya hanya masuk aja ke dalam mobil dan itu sudah ada kuat Dek Richard dan Susi itu satu mobil Iya terus di belakang ada mobil satu lagi yang mengikuti yaitu Riki sama Yosua baik ya yang tersangkut dengan senjata saudara tidak tahu menahu ya saya tidak tahu menahu sampai sekarang enggak tahu kalau senjata itu diamankan mulai dari Magelang saya tidak tahu mengenai senjata yang mulia ya sampai sekarang juga enggak tahu saya tidak tahu tapi waktu baris krim biar 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 Pak Hakim kasih tahu maksudnya jadi kalau kita hanya sekalian yang begitulah Hai senjata si Joshua itu sudah diamankan mulai dari Magelang Hai saya tidak mulia ya biar saya kasih tahu dia Pak Hakim tahu dia Pak Hakim kasih tahu itu keterangan beberapa saksi gitu loh biar nyambung nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya dan di BAB mu juga kamu saudara tahu kalau mereka itu ikut Hai jadi jangan terlalu cepat menjawab tidak tahu ya Baik saya tanya di saguling tiga ya saudara saksi kegiatannya di saguling tiga setelah sampai di rumah itu ya Sambu sudah ada Hai saya melihat ada patwalnya di depan dan mobilnya enggak setelah kamu masuk rumah lah sudah ada pastinya ada karena ada patwanya bukan itu yang kamu lihat dia sudah ada penggap saya tidak tahu tidak tahu sudah ada atau belum tapi yang jelas ada patwala dan mobilnya patwala kemudian saudara masuk Hai ya ketemu dengan Sambu disitu bisa guling ini yang saya tanya saya melakukan PCR dulu terus saya naik lantai tiga lalu di lantai dua saya menyapa suami saya di ruang kerja sedang bekerja terus saya karena lapar saya pergi ke rumah tadi udah cerita begitu berarti sudah ada dia ya sudah ada yang duluan sampai label kesehatan Sambu atau rombongan saudara patsper disambut Bu Bu itu cocok dengan keterangan yang lainnya ya nah nunggu selama di sudah selesai makan dari kan kamu cerita menceritakan kejadian Yang dimaklang gitu ya tentang kekerasan seksualnya Terus Ada kamu lihat Si Sambo ini memanggil seseorang Mohon maaf ya Sambo, terdakwa Sambo Ada kamu lihat memanggil seseorang Iya memanggil Riki melalui HT Melalui HP ya HP ya HT Riki itu pada saat itu di mana Saya tidak lihat Nah Apa Kata-kata terdakwa Sambo Waktu Memanggil Riki Saya hanya mendengar bahwa Pak Ferdin Sambo itu memanggil Riki gitu aja Riki dari HT Terus saya disuruh masuk ke dalam kamar Enggak maksudnya Ada disebut disitu Riki naik Naik ke atas Tidak yang mulia Pada saat menyuruh itu Sambo di mana? Lantai berapa? Maaf yang mulia Sambo pada saat itu Lantai di lantai berapa? Di lantai tiga Lantai tiga Kamu juga di lantai tiga? Saya di lantai tiga Kamarmu di lantai tiga? Di lantai tiga Baik Pada saat itu Riki datang Ada kamu lihat enggak? Saya tidak melihat ya Riki Ya kenapa? Kamu di mana? Saya disuruh masuk sama suami saya Di dalam kamar Disuruh masuk ya Oke Kamar Tempat mereka ketemu dengan saudara di kamar itu jauh atau enggak? Kamar saya agak masuk ke dalam Jaraknya berapa? Jaraknya berapa meter ya? Jauh Jauh karena agak berliku Jadi masuk ke dalam Tiga dua meter? Tiga meter? Lebih Tiga meter? Lebih Baik Mungkin lima meter lebih Baik Pada saat terdakwa Sambo ya Memanggil Riki Itu setelah saudara bercerita tentang pelecehan seksual Atau sebelum? Sesudah saya menjelaskan Sesudah saksi menjelaskan tentang Barulah si Sambo Memanggil Riki Betul ya Mulia Untuk apa dipanggil itu? Saya tidak tahu ya Mulia Selanjutnya Kamu berapa lama Tinggal di apa itu? Di kamar itu? Saya tidak tahu berapa lama Sempat tidur? Tidak Saya hanya menenangkan diri dengan duduk di Apa? Di kasur Iya Berapa lama? Enggak bisa di ini Cepat ke tiduran atau gimana? Tidak ya Mulia Sudara dengar Dengar apa yang Obrolan Sambo dengan Riki ini? Saya tidak dengar Tidak dengar ya Selanjutnya Sesudah Sudara keluar dari kamar itu Apa yang sudara lakukan? Saya ke toilet Saya cuci muka Terus saya Ke toilet Bung air kecil Terus saya menyiapkan Persiapan isolasi Itu di kamar? Di kamar saya Maaf Waktu itu Ada Waktu itu si Joshua ini dimana? Eh bukan Si apa ini? Eliezer Saya tidak mengetahui keberadaan Eliezer Tidak tahu ya Baik Sekarang kita ke durian 3 Baik Saksi pergi ke durian 3 ini Ya Ya kan? Naik mobil apa tadi? Naik mobil Lexus yang long Lexus Yang Lexus dari Magelang itu? Ya Yang nomor platnya berapa? B1 Mah B1 Mah 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 ya Baik Saat masuk mobil Sudah ada orang di mobil Apa belum? Saya tidak perhatikan Yang mulia Enggak perhatikan Di mobil itu tadi Lexus 1 Mah itu? Iya Bagaimana? Saya tidak perhatikan Tidak perhatikan Terus Waktu berang Langsung mobil melaju Ke 4 Duren 3 ya Terus Sampai di Duren 3 Berapa orang Dari mobil itu? Mohon maaf Saya tidak perhatikan Yang mulia Hanya di garasi Saudara kuat Membantu saya Untuk mengangkat tas Mengangkat tas ya Terus Mengangkat tas Tasnya siapa diangkat? Tasnya saya Selain tas Dia mengangkat Apa lagi? Cuma tas saja Dibawa kemana? Mengantar saya Masuk ke dalam rumah Hingga sampai Di depan pintu Kamar saya Kamar Itu lantai berapa itu? Lantai 1 Lantai 1 Baik ya Sesudah di kamar Itu Riki Eh Riki Ini kuat kemana? Saya tidak mengetahui Karena saya langsung Tutup pintu Saya ganti baju Langsung saya istirahat Sampai itu tadi keluar ya Sudara keluar Sesudah Mendengar Liru pesan tadi Atau sebelum? Suami saya Menjemput saya Ke dalam kamar Pertanyaan saya Aja yang dijawab Ya Tidak perlu Harus suami saya Yang menjemputin Dari tadi Itu-itu aja Bahasan Makanya Perhatikan Pertanyaan Pak Hakim Sudara keluar Dari kamar Sesudah ada Letusan Apa tidak? Menizin yang mulia Setelah ada Letusan Lalu ada yang Membuka Pintu kamar Saya kaget Saya balikkan Ke arah pintu Ternyata suami saya Lalu suami saya Langsung Merangkul saya Untuk membawa keluar Merangkul Kenapa dirangkul? Saya tidak tahu Waktu Sudara keluar itu Ada lihat Mayak Yusuf disitu? Tidak Yang mulia Tidak Tidak Yang mulia Ruanganmu itu Kamarmu itu Yang dekat tangga kan? Di seberangnya Di seberang Nah terjadinya Tembak Menembak Seperti yang Diskenaryokan Si Sambu itu Dimana Satu lantai Dengan ruanganmu itu Kamarmu itu Iya Yang mulia Iya Waktu itu Siapa Siapa saja Disitu Waktu kamu Keluar Saya tidak melihat Apa-apa Karena suami saya Meletakkan kepala saya Menghadap ke dadanya Menghadap ke dada Iya Yang mulia Jadi Kamu tidak Lihat apa-apa Disitu Tidak bisa melihat Apa-apa Si apa Kamu lihat Si lezer Tidak Tidak Si kuat Tidak Si Riki Riki pada saat Mengantarkan pada saat Di mobil Saya melihat Dari Riki Di mobil Maksud Pak Akim itu Waktu di ruangan itu Saya tidak melihat Apa-apa Baik Waktu terjadinya Tembak Letusan itulah Mereka bertiga Ini dimana Saya tidak tahu Saya tidak tahu Yang mulia Tidak tahu Saya tidak tahu Kalau terdakwa Sambo Dimana Saya tidak tahu Yang mulia Tidak tahu juga Iya Yang mulia Saudara saksi Tadi saudara Mengatakan bahwa Terima kasih Terima kasih telah menonton!